Istana Hantu Jelit 21 Tentu berani haukam tiba-tiba mencelat, bangun dengan muka berang. Kami tak takuti siapapun, anak peliar. Biarpun ayahmu itu lihai namun kami tidak takut. Bagus, kalau begitu antar aku kesana. Kalian akan tahu rasa. Soat Eng menantang, diam-diam girang dan memancing kemarahan orang. Tapi ketika guan beng, si cambang itu mengulapkan lengan dan menyuruh sutenya. Diam, hal yang membuat gadis ini kecewa maka laki-laki itu berkata, Sute, tak perlu terbakar. Gadis ini pandai mulutnya. Kau tenanglah di situ dan biar aku yang bertanya jawab. Hektometer, dia memang pandai membakar orang, tapi aku tak terbakar. Si gimbal itu menjawab, Matt melotot tapi Soat Eng geli karena laki-laki ini jelas marah, terbakar. Namun ketika si cambang mengulapkan lengannya sekali lagi dan minta agar sutenya itu tak membantah maka laki-laki ini sudah kembali menghadapi Soareng. Kau pintar, dan jelas lihai. Hektometer, bolahkah aku tahu lebih banyak tentang ayah ibumu itu, anak baik? Apakah kau tak keberatan untuk kita bicara secara baik-baik? Aku mau bicara baik-baik, tapi bebaskan aku dulu. Soat Eng berkata, mulai lunak sikapnya karena si cambang yang gagah ini memang lembut kepadanya. Dan ketika laki-laki itu tampang bimbang dan mengerutkan kening maka buru-buru gadis ini berkata, Kalian di sini ada berdua, aku sendiri. Rasanya tak perlu khawatir kalau aku melarikan diri. Hektometer, bukan masalah khawatir. Tapi kami tak mau kau melakukan tindak kekerasan. Bukankah sama saja? Kalian berdua dan aku sendiri, lokuai, orang aneh. Tak perlu takut apalagi menghadapi aku yang hanya seorang anak kecil. Si cambang tersenyum. Akhirnya apa boleh buat dia membebaskan totokan gadis itu, bersiap dan waspada kalau Soat Eng menyerang. Tapi ketika Soat Eng melompat, bangun dan mengosok-gosok tangannya, yang terasa pedas dan sedikit sakit. Maka si cambang ini memperingatkan, awas, jangan membuat tonar. Kau berjanji untuk bicara baik-baik setelah ku bebaskan. Nah, bicaralah, anak baik. Aku mendengar dan kau bercerita. Apa yang harus ku ceritakan? Soat Eng mendengkol. Kalian telah mendengar nama ayahku dan bilang tidak takut. Hektometer, bukan takut atau tidak. Melainkan berceritalah siapa ayah ibumu itu. Ibuku Putri Houtai Hiap, dan ayahku adalah murid Bu Beng Siansu. Bu Beng Siansu gertakan Soat Eng gagal. Aku tak pernah mendengar semuanya ini, bocah. Rasanya semuanya itu asing bagi kami. Sungguh buta gadis itu membanting kaki. Bu Beng Siansu adalah kakek dewa mahasakti, lokuai. Kalau kau tak mendengar namanya padahal semua orang di kolong jagad mengetahui belaka maka kalian bagai katak dalam tempurung. Rupanya kalian ini tak pernah melongo keluar dan selalu menyembunyikan diri bagai seorang pengecut. Hektometer, kami memang menyembunyikan diri, tapi bukan pengecut. Guan Beng berkata, mete bersinar tajam. Tak dapat kami sangkal bahwa belasan tahun kami tak menengok dunia Kang O, Nona. Tapi kami sama sekali bukan pengecut. Kami sungguh tak tahu apa-apa dan justru muncul luntuk tahu apa-apa. Soat Eng tertegun. Kalian berdua ini siapakah? Apakah nama sendiri juga tak diingat-ingat? Aku haukam. Haukam tiba-tiba meloncat maju, seakan hendak menerkam mangsanya. Dan itu suhengku. Stop! Guan Beng mencegah sutenya. Tak perlu memperkenalkan nama, sute. Kalau gadis ini berbahaya untuk kita sebaiknya tak usah menyebut nama kita. Siapa tahu ayah ibunya adalah musuh. Hektometer. Haukam teringat, bayangan nenek naga dan Hekbong Xiao Jin segera ditangkap. Maaf, suheng. Aku hampir terlanjur. Sudahlah, kau mundur, dan biarkan aku bicara dengan bocah ini. Haukam mundur, mengangguk dan mengerti maksud suhengnya. Memang mereka tak tahu apakah gadis ini musuh atau bukan, dalam kaitannya dengan nenek naga atau Hekbong Xiao Jin itu, suhu dan suboh yang mereka takuti, yang bayangannya masih membekas dalam dan haukam maklum. Dan ketika Soat Eng tertegun dan membelalakan mata, tak mengerti maka si cambang itu sudah menghadapinya kembali dan berkata tersenyum, ramah. Maaf, siapa kami sebaiknya ditunda dulu. Kami tak tahu siapa kau dan ayah ibumu itu. Kami masih gelap, tak tahu apakah kau lawan atau bukan. Hektometer, bukankah kau sudah ku beritahu bahwa ayah ibuku adalah Kim Emoweng? Bukankah sudah ku beritahu pula bahwa kakeku adalah Hutai Hiap atau Hou Bengkui yang gagah? Perkasa? Benar, tapi kami belum pernah bertemu atau berkenalan dengan orang-orang yang kau sebut itu, Nona. Kami hanya mendengar di luaran saja dan tak tahu apakah mereka itu orang baik atau bukan. Apa? Kau menganggap ayahku orang jahat dan ibu atau kakeku orang-orang golongan sesat? Keparat, hati-hati, cambang. Aku bisa marah dan menyerangmu nanti. Hektometer, sabar. Tahan dulu si cambang menggoyang lengan. Benar atau tidak barulah yakin kalau sudah kami buktikan, anak baik. Seperti halnya kau melihat kami berdua ini. Aku menganggap kalian jahat, jelas berbeda. Dengan ayah ibuku, juga kakeku. Terserah, tapi kami tak mengganggu atau membunuhmu. Bukankah kau bebas juga berkat kebaikan kami? Bukankah kau bisa bicara adalah berkat kemurahan kami pula? Tak perlu berdebat, ceritakan lagi tentang ayah ibumu itu, anak baik. Karena aku serasa mengenal wajahmu, dirimu. Soateng mangar-manggar. Kalau dia tak tahu bahwa dua orang ini amat lihai dan jaring naga benar-benar membuat dia tak berkutik, dan karena itu dia roboh, barangkali dia sudah menyerang dan lompat menerjang musuh-musuhnya ini. Tapi karena dia maklum bahwa dua orang itu memang lihai dan tak perlu marah-marah kalau betul-betul tak terpaksa. Akhirnya gadis ini mengepal tinju dan duduk membanting tubuh di sudut. Sudah ku beritahu tadi, tak usah cerita lagi. Si cambang tertegun. Sikap Soateng dan keberaniannya yang mengagumkan sungguh membuat dia memuji. Gadis ini pemberani dan gagah, ilmu kepandainya juga tinggi dan kalau tidak berkat jaring naga terus terang barangkali dia tak dapat merobohkan. Maka melihat Soateng marah dan muka yang ditekuk itu tampak cemberut dan gelap, tapi tidak mengurangi kecantikannya tiba-tiba si cambang ini tersenyum dan tertawa. Baiklah, dia tak marah. Maaf kalau kami membuatmu tak senang, Nona. Tapi harap jangan coba-coba lari kalau ingin beristirahat. Siapa mau lari? Soateng melotot. Asal kalian tidak menggangguku aku tak akan lari, cambang. Tapi sekali kalian kurang ajar maka jangan harap aku akan menepati janjiku lagi. Hektometer, aku tahu, dan Guan Beng atau si cambang yang tersenyum dan menarik nafas di sebelah adiknya lalu berkata agar gadis itu diperhatikan baik-baik. Dia ingin beristirahat tanpa diganggu. Biarlah dia sendirian dan setelah itu kita melanjutkan perjalanan kita lagi. Kemana? Ketempat ayah ibunya itu, Sute. Ketempat? Kim Emo Ueng. Mau menyerahkan bocah siluman itu? Tidak, melainkan untuk menunjukkan pada gadis ini bahwa kita tak takut biar terhadap ayah atau ibunya itu. Dan sekalian mencari tahu siapa ibu atau ayah gadis ini, karena aku serasa sudah mengenalnya. How come, Seng Sute, terbelalak. Kalau kita mau ke sana sebaiknya gadis ini disembunyikan, Su Heng. Jangan dibawa serta. Kenapa? Dia, dia dapat membantu ayah ibunya nanti merepotkan kita. Hektometer, kalau dia kita totok dan kita kuasai tak mungkin hal itu terjadi, Sute. Aku tak khawatir. Tapi pendekar rambut emas ku dengar amat liai, dan istrinya juga tak kalah hebat. Kau takut? Bukan takut, Su Heng. Melainkan semata. Berhati-hati. Sudahlah, kita hanya takut dan perlu berhati-hati kalau bertemu dengan Su Hu atau Subo. Kalau gadis ini dirasa membahayakan boleh saja kita sembunyikan dia sebelum bertemu ayah ibunya. Tapi, HMM, kau tidak merasa pernah melihat gadis ini, Sute. Kau tidak merasa pernah mengenal wajah itu? Aku, HMM, aku serasa mengenalnya. Tapi, aku tak tahu di mana dan kapan. Cocok, aku juga begitu. Karena itu jangan bertindak gegabah sebelum kita tahu benar siapa sebenarnya gadis ini. Soateng mendongkol. Akhirnya percakapan yang dilakukan setengah bisik-bisik itu tak terdengar lagi. Dia merasa girang tapi juga mendongkol bahwa dua orang laki-laki itu akan tetap menguasainya, hal yang sebenarnya membuat dia marah tapi tak berdaya. Tapi, karena mereka akan ke tempat ayah ibunya dan hal ini dianggapnya sebagai ular mencari gebuk maka Soateng gembira dan mengharap dua laki-laki itu tak berbohong, tak takut menghadapi ayah ibunya dan diam-diam timbul semangat yang berkobar di hatinya. Kalau dua musuhnya itu sudah bertemu ayah ibunya dan menerima hajaran tentu mereka tahu rasa. Tapi, membayangkan bahwa dia akan disembunyikan dulu sebelum bertemu ayah ibunya tiba-tiba perasaan gadis ini terbakar dan dia mengancam akan berbuat sesuatu, kalau mereka sudah tiba di tembok besar. Dan ketika malam itu dia tetap dijaga dan percuma agaknya melarikan diri maka Soateng mendengus dan tidur nyenyak. S.F. S.S.S.T. Jangan berisik, Sintung Lokai memberi isyarat dua muridnya. Aku mencium bau manusia, Lusen. Kalian hati-hati dan lihat guha di depan itu. Lusen, bersama sutenya Kiatma melihat arah yang dituding gurunya. Mereka akhirnya berkumpul lagi setelah melakukan tugasnya masing-masing. Sepasang copet ini telah membagi-bagikan hasil kerjaannya kepada fakir miskin. Mereka telah membagi pundi-pundi uang milik Lawang Wei seperti membagi-bagi uang miliknya sendiri saja. Sepasang copet ini memang penolong kaum lemah dan perbuatan mereka direstui gurunya, kakek pengemis yang lihai ini. Dan ketika mereka menyusur dan mencari jejak haukam dan suhengnya, dua orang gila itu maka malam itu mereka tiba di guha itu dan melihat api unggun yang menerangi luar guha, sayuk. Sayuk tapi sudah cukup membuat tiga orang ini mengerti bahwa di dalam ada orang. Dan ketika kakek pengemis itu menyuruh muridnya berhenti dan hati-hati, sikap yang tiba-tiba membuat lusem dan sutenya tegang maka si kakek berkelebat dan sudah mendahului melihat keadaan. Kalian di sini saja, lho, aku, akan melihat ke dalam guha itu. Kiatma dan suhengnya mengangguk. Mereka melihat guru mereka itu sudah berkelebat cepat ke guha itu, ringan namun hati-hati. Dan ketika mereka tak bersuara karena takut mengganggu gurunya maka sintung lho kai sudah melongok dan berhati-hati melihat ke dalam guha. Dan kakek pengemis ini girang. Dia melihat soat yang di situ, meringkuk. Dan tak melihat siapapun lagi di tempat itu, selain si gadis, tiba-tiba kakek ini menggapai dan berkelebat masuk. Kalian ke sini, Kim Seo Chia ada di dalam. Kiatma dan suhengnya girang. Akhirnya mereka juga merasa gembira dan berkelebat keluar, berlomba memasuki guha dan benar saja melihat soat yang meringkuk di situ, tidur. Tak melihat dua orang lihai itu dan kakak beradik seperguruan ini langsung saja berteriak memanggil soat yang. Dan ketika soat yang terkejut dan terbangun dengan membelalakan mata, tak dapat bergerak karena dirinya ternyata sudah ditotok. Maka gadis ini girang tapi mengeluh melihat sintung lho kai dan dua muridnya ini. Kim Seo Chia, kami datang. Aih, selamat dan syukur tak ada apa-apa. Dan di mana si gila yang lihai itu? Haha, kau agaknya dapat melepaskan diri, Seo Chia. Kami sudah khawatir setengah mati melihat kau di bawah si gila itu. Soat yang berkejap-kejap. Kiatma dan suhengnya sudah berkelebat datang dan tertawa-tawa. Sintung lho kai memandangnya tersenyum tapi kakek ini tertegun melihat soat yang tak bangkit duduk, hal yang membuat kakek ini curiga. Dan ketika dua muridnya tertawa girang dan menubruk si nona, sementara soat yang membelalakan mati dan memandang lurus ke belakang maka bagai di perintah saja kakek itu menoleh dan terkejut melihat dua orang gila itu ada di mulut guha, menutup jalan lari mereka. Kiatma, si gila ada di sini. Cabut senjata kalian. Kiatma dan suhengnya terperanjat. Mereka juga curiga dan baru tertegun setelah melihat soat yang tak dapat bangkit duduk, tanda bahwa gadis itu tertotok dan mereka tentu saja terkejut. Dan ketika guru mereka berteriak dan mereka menoleh serta melihat dua orang itu maka lusem dan sutenya ini bagai disengat aliran listrik bertegangan tinggi. Kua Jin ada di sini, Ahaha dan Kiatma serta suhengnya yang mencabut tongkat serta berseru keras tiba-tiba sudah didahului gurunya karena Sintung Lokai sudah menghantam, berkelebat dan melepas serangan dan Guan Beng di sebelah kiri mengelak. Dia memberi kesempatan pada sutenya dan Hao Kam tertawa mengejek, tidak menangkis melainkan menyambut pukulan tongkat itu. Dan ketika tongkat diterima dan Sintung Lokai berteriak sekuat. Penaga maka tongkat meledak namun hancur di tangan Hao Kam yang lihai ini. Kraak! Sintung Lokai kaget sekali. Memang dia tahu bahwa lawan yang dihadapi ini amat lihai. Tapi bahwa dalam sekali gebrakan saja tongkatnya tahu-tahu hancur dan tak dapat dipergunakan maka kakek ini tentu saja kaget bukan main di samping marah. Marah karena dia menghadapi lawan yang lihai, yang sudah diketahui keliayannya dan jelas dia bukan tandingannya. Tapi karena kakek itu bukanlah seorang penakut dan biarpun jelek dia adalah seorang gagah maka kakek itu membentak dan mencabut tongkat yang lain, menghantam dan menyerang lagi dan kali ini lawan mengelak ke sana sini. Hao Kam tertawa mengejek lawannya itu, merendahkan. Dan ketika kiat, Ma dan Suhengnya ikut membantu dan menerjang dua orang itu maka Guan Beng mendengus dan berkelebat lenyap entah kemana. Sute, robohkan tiga orang ini. Tangkap mereka. Hao Kam tertawa bergelak. Tongkat yang menyambar naik turun sudah diketuk atau disentil. Sintung Lokai terkejut karena ketukan atau sentilan itu selalu menggutarkan tangannya. Kian lama kian hebat hingga telapaknya pedas, perih dan luka, terbeset. Tapi ketika kakek itu menggeram dan nekat memegang tongkat seerat-eratnya maka di sana kiat, Ma dan Suhengnya juga membentak dan merasakan yang lebih dari gurunya. Mereka bertiga terus menyerang namun lawan benar-benar bukan tandingan. Hao Kam memuji kagum karena lawan benar-benar keras hati, padahal telapak mereka sudah pecah-pecah berdarah. Dan ketika pertandingan dirasa cukup dan dia gemas melihat kenekatan tiga orang ini maka Hao Kam membentak dan satu tendangan keras membuat tongkat mencelat dan sintung Lokai bersama dua muridnya terlempar. Hai, sekarang kalian roboh des-des. Plak. Kiat Ma dan Suhengnya mengeluh, jauh terbanting di sudut Guha dan terkaparlah mereka mendesis-desis. Sintung Lokai sendiri mencelat dan akhirnya pingsan, kakek itu mendapat pukulan amat keras di mana tongkatnya tiba-tiba membalik, menghantam dada sendiri. Dan ketika kakek itu terjengkang dan semua roboh tak berdaya maka Guan Beng muncul dan sudah menyuruh sutenya mengikat tiga orang itu. Tak perlu dibunuh. Ikat saja menjadi satu dan lempar mereka di sana. Hao Kam tertawa-tawa. Dia telah melakukan apa yang telah diperintah Suhengnya dan Kiat Ma serta gurunya kebetulan paling dekat dengan Soareng. Tapi karena kakek pengemis itu pingsan dan Kiat Ma meringis menahan sakit maka lusem memaki-maki namun tak dihiraukan dua orang itu. Kalian bodoh, Soateng bersinar-sinar, kagum namun kecewa. Kenapa datang dan kurang hati-hati? Sekarang kita berempat menjadi tawanan, Kiat Ma dan aku menyesal bahwa kalian tak dapat ku tolong. Tak apa. Kiat Ma meringis. Kami datang memang siap menanggung resiko, Kim Seo Chia. Kalau gagal itulah nasib kami. Tapi dua orang ini cukup baik-baik. Mereka tak suka membunuh. Siapa takut dibunuh? Kalaupun mati aku tak takut, Seo Chia. Mati membelamu adalah sebuah kehormatan bagiku. Hektometer. Soateng merah mukanya. Kenapa kau bicara begitu? Kenapa tidak si Copet bersemangat? Kau adalah putri pendekar rambut emas, Nona. Dan kau cucu hutai hiap yang gagah perkasa pula. Mati membela orang baik-baik macam dirimu ini adalah satu keberuntungan besar. Hektometer, sudahlah, Soateng tiba-tiba muram. Kakeku tiada lagi, Kiat Ma. Tetapi kalau dua orang ini bertemu ayah atau ibuku tentu mereka tahu rasa. Kalian diam saja, suruh. Suhengmu tak memaki-maki karena gatal. Rasanya telingaku. Kiat Ma tertegun. Memang Suhengnya memaki-maki namun dua orang itu tak ada di tempat. Tadi kedatangan mereka sebenarnya diketahui dan orang lihai macam Hawkam atau Suhengnya ini tentu saja tertawa melihat Sintung Lokai dan dua muridnya ini. Mereka membiarkan dua orang itu masuk lalu berkelebat menampakkan diri, setelah menotok Soateng karena dikhawatirkan gadis itu membuat repot, kalau membantu si pengemis dan dua muridnya ini. Maka begitu mereka muncul dan Soateng terbelalak melihat kedatangan teman-temannya maka gadis itu mengeluh karena Sintung Lokai tak mungkin dapat menolongnya, benar saja direbohkan dan kini tiga orang itu tergeletak di dekatnya, bangga sekaligus kecewa karena orang-orang macam guru dan murid ini tak mungkin mampu menghadapi Hawkam dan Suhengnya. Dan ketika mereka meringkuk dan malam itu semuanya menjadi tawanan maka keesokannya mereka diseret sementara dia dipanggul si cambang, Gwan Beng. Kalian harus dihukum, berani coba-coba menolong tawanan. Nah, rasakan sepanjang jalan dan siapa tak kuat sakit boleh berteriak-teriak, haha. Kiatma dan Suhengnya mendelik. Mereka diseret dan dieje untuk berteriak-teriak, kalau sakit. Namun karena guru mereka tak berteriak meskipun sakit dan mereka diminta untuk menggigit bibir menahan sakit maka Kiatma dan Suhengnya tak berteriak-teriak. Yang mereka lakukan adalah memaki-maki penawannya ini namun Hawkam terkekeh. Kekeh. Gwan Beng tersenyum-senyum sementara sebentar saja pakaian guru dan murid itu sudah robek-robek. Kulit mereka pecah berdarah dan hanya Sintung Lokai ini yang dapat bertahan. Kakek itu dapat mengerahkan Sintangnya hingga batu-batu tajam atau kerikil tak dapat menggigit tubuhnya, lain dengan Kiatma maupun Suhengnya yang tentu saja tak sekuat guru mereka. Dan ketika Suheng tak tahan karena siksaan itu dirasa kejam, tak ingat diri sendiri yang pernah melakukan hal yang sama terhadap itu cik maka gadis itu berteriak dan minta berhenti. Bebaskan mereka, biar aku saja yang kalian bawa. Hektometer, apa maksudmu? Maksudku jelas, cambang. Mereka tak bersalah dan akulah yang kalian inginkan. Hayo bebaskan mereka dan berhenti. Guan Beng berhenti. Tapi Sutenya yang terus menyeret dan tertawa-tawa tiba-tiba dibentak Soateng. Gimbal, dengar kata-kataku. Berhenti atau? Aku mampus menggigit telinga Suhengmu. Hau Kam terkejut. Suhengnya di sana berseru tertahan karena Soateng tiba-tiba telah menggigit telinga Guan Beng hingga Suhengnya tersentak. Dan ketika dia berhenti dan tertegun melihat itu maka Soateng mengancam. Nah, kau turuti kata-kataku dan bebaskan mereka atau aku akan menggigit putus telinga Suhengmu ini dan dia menghantam mampus. Aku. Hau Kam tertegun. Bagaimana, Suheng? Kau berhenti dan lepaskan mereka. Kau takut akan ancamannya? Tidak. Kalau begitu pukul mampus dia, atau aku? Tidak. Guan Beng tiba-tiba membentak. Aku tak tahan melihat gadis ini menangis, Sute. Bebaskan mereka dan biarkan mereka pergi. Hau Kam melongo. Suhengnya tiba-tiba menangis ketika melihat Soateng menangis. Memang gadis itu menangis karena tak tahan melihat penderitaan Kiatma dan Suhengnya, karena gurunya sendiri dapat bertahan dan sintung lo kaita apa-apa, meskipun tentu saja kakek itu juga tersiksa dan diam-diam mengeluh. Dan ketika Hau Kam tertegun melihat Suhengnya menangis sementara dia dibentak untuk membebaskan tiga orang itu tiba-tiba Hau Kam tertawa bergelap menendang guru dan murid ini, berseru. Heh, kalian beruntung, orang-orang sial. Kalau tak heran melihat Suhengku menangis gara-gara seorang perempuan menangis pula tentu kalian sudah kusret dan kusiksa sepanjang jalan lagi. Baiklah, kalian bebas dan cepat pergi dari sini, des-des-des. Hau Kam menendang guru dan murid-muridnya itu, mencelat dan mereka bakal terbanting kalau saja sesosok bayangan tidak berkelebat dan menerima sintung lo kai dan dua muridnya ini, membentak dan menyambarlah seorang pemuda di situ yang sudah menurunkan guru dan murid ini. Dan ketika Hau Kam terkejut sementara sintung lo kai sendiri melongo dan membelalakan mat celebar-lebar maka jeritan atau teriakan tertahan terdengar dari mulut Soh Ateng, yang melihat dan segera mengenal pemuda itu. Siang Le, Guan Beng ikut terkejut dan tertegun. Di depan mereka berdiri seorang pemuda gagah yang matanya bersinar-sinar, tadi menerima dan menangkap kakek pengemis itu beserta muridnya, menurunkan dan kini sudah tegak dengan metu bersinar marah. Dan ketika Hau Kam maupun Sohengnya terkejut dan membelalakan metu maka siang Le menoleh dan mengangguk pada Soh Ateng, tersenyum. Ya, aku, Kim Siu Chia. Kau tak apa-apa. Kau baik-baik saja. Ah, cepat serang dua orang ini, siang Le. Tapi hati-hati karena mereka tangguh dan berbahaya. Hektometer, aku memang akan melakukan itu. Aku tak takut dan siang Le yang sudah membalik dan menghadapi dua lawannya ini lalu berkata dengan suara gram, Iblis-iblis busuk. Kalian melakukan apa terhadap Kim Siu Chia? Kalian melakukan apa pula terhadap kakek pengemis dan murid-muridnya itu? Kalian suka menyiksa orang? Kalian tidak berperi kemanusiaan? Hektometer, siapa kau? Hau Kam membentak, sudah hilang kagetnya. Kau teman bocah perempuan ini. Kau kekasihnya? Bukan, siang Le merah mukanya. Tapi aku teman baiknya di mana aku tak akan membiarkan kalian berbuat sesuka hati. Haha, kalau begitu kau bohong dan haukam yang berkelebat dengan tawanya yang besar tiba-tiba menjulurkan lengan dan sudah mencengkeram pemuda ini, cepat dan kuat dan sintung lo kai kaget karena gerakan itu amatlah cepatnya. Siang Le sendiri terkejut dan tak sempat mengelak. Namun karena pemuda ini adalah murid si Ong dan dia bukanlah pemuda sembarangan maka siang Le menggerakan lengan dan tentu saja menangkis. Duh, siang Le mencelat. Hau Kam sendiri tergetar dan terdorong setindak, berseru tertahan karena sesungguhnya dia memang ingin mencoba, melilat gerakan ringan dan kepandayan siang Le ketika menerima dan menangkap sintung lo kai dan murid. Muridnya tadi. Dan ketika cengkeramannya ditangkis dan haukam merasa betapa kuat dan hebat sin Kang pemuda ini maka dia tergetar dan berseru kagum memuji lawan, yang mencelat dan jatuh berdiri dengan tubuh tidak bergoyang-goyang, seperti arca besi. Wah, hebat, Su Heng. Pemuda ini juga calon lawan yang berat. Guan Beng terkejut. Dia melihat mencelatnya pemuda itu namun tak melihat si pemuda terpelanting atau terjengkang, apalagi terguling-guling. Dan ketika siang Le tegak berdiri bagai arca besi dan pemuda itu seolah patung yang dipindah atau diangkat tanpa bergeming Maka Guan Beng melihat Jing Kin Kang atau tenaga pemberat seribu kati yang telah diperlihatkan pemuda ini, sama seperti ketika Soat Eng juga melakukan itu, ketika digendong. Hektometer, memang hebat. Guan Beng memuji kagum. Dan kau menghadapi calon lawan yang tangguh, Sute. Beranikah kau meneruskan main-mainmu? Haha, kenapa tidak? Meskipun hebat tapi aku belum mengetahui semua kepandainya, Su Heng. Biarlah ku coba-coba dan lihat apakah dia tidak keroboh, selap dan haukam yang lenyap mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya tiba-tiba bergerak dan sudah menyerang. Dua jarinya menusuk dan kecepatan haukam dua kali lipat dibanding tadi. Sintung Lokai sekarang tak dapat mengikuti gerakannya karena tahu-tahu si gimbal itu sudah berada di depan hidung. Siang Lai sendiri tersentak dan berseru keras. Tapi karena dia sudah waspada dan sejak tadi tak lengah barang sekejap maka pemuda itu bergerak dan tusukan dua jari lawan cepat ditamparnya dengan pengerahan Sintang. Plak! Kali ini si pemuda terdorong dua tindak. Siang Lai tak mencelat lagi karena sudah menambah tenaganya, tadi terkejut dan kaget karena dia tak menyangka kehebatan lawannya. Maka begitu kali ini ia mengerahkan Sintangnya dan tenaga ditambah maka haukam tergetar dan marah memandang pemuda itu, ditangkis dan untuk kedua kalinya dia melihat kehebatan lawannya ini. Dia melotot dan mementak lagi. Dan ketika dengan cepat dia berkelebat dan menyerang lagi maka Siang Lai sudah menghadapi puluhan bayangan yang bergerak-gerak di sekitar tubuhnya, mencengkeram dan melepas pukulan atau tamparan dan Siang Lai mengelak maju mundur. Tapi ketika lawan mempercepat gerakannya dan Sintung Lokai berteriak tertahan karena ledakan nyaring terdengar bertubi-tubi maka Siang Lai memekik dan cepat melejit dan mainkan ilmu silat Sintri Chiangnya. Plak des-des. Guan Beng terkejut. Dia melihat sutenya menjerit ketika lengan si pemuda tiba-tiba mulur seperti karet, maju mundur dan ganti pemuda itu yang menusuk atau mencolok. Dan karena gerakan ini sungguh tak diduga dan haukam lambat berkelit maka tusukan atau colokan Siang Lai mengenai pinggir matanya. Krat. Hau Kam melengking. Tiba-tiba Siang Lai sudah membalasnya dan pemuda itu pun berkelebatan cepat. Dan karena Siang Lai adalah murid si Ong dan sebagai murid datuk dari barat itu pemuda ini adalah pemuda yang lihai maka cepat dan bertubi-tubi pula Siang Lai melepas pukulan-pukulan berbahaya. Sintri Chiang dimainkan sepenuhnya dan terbelalaklah haukam melihat lengan yang mulur mengkeret seperti karet. Pemuda itu sering mengejutkannya dengan serangan-serangan tak diduga. Kedua lengannya yang tiba-tiba memanjang tanpa diduga sungguh mirip lengan lutung yang panjang dan menjangkau, sekali mulur tahu-tahu sudah di depan hidung. Dan ketika haukam tentu saja marah dan pria ini menjerit tiba-tiba saja gilanya amut, kambuh, weh, har-har, haukam mencap-mencap. Bergerak dan berkelebatan seperti monyet menari-nari mendadak haukam yang gimbal-gimbal ini marah besar. Dia terpental ketika menangkis, tenaga lawan dirasa kian kuat saja setiap beradu. Maklumlah, Xiang Lei sekarang memang mengerahkan segenap kepandainya setelah tadi terkejut oleh adu pukulan pertama. Dan ketika pemuda ini membalas dan membuat kedua lengannya mulur mengkeret maka setiap perubahan atau maju mundurnya tangan Sinri Xiang memang sering mengejutkan haukam. Plak des-des. Mereka kembali sama-sama tergetar. Hau kam memekik dan menjerit seperti kera marah. Sekarang gerak-geriknya tak keruan namun justru dibalik semua kekacau. Balawannya ini haukam mainkan Sin Kau Kun, silat kerasakti, satu pelajaran baru ketika dia berada di hutan, bersama Su Hengnya. Namun ketika Sin Kau Kun masih juga terpentau oleh mulur mengkeretnya Sin Rai Chiang maka haukam melengking dan mencabut pedangnya. Jangan membunuh. Guan Beng tiba-tiba berseru. Ganti pedangmu, Sute. Jangan membunuh. Aneh, haukam mengangguk. Xiang Lai melihat lawan tiba-tiba membentak dan melengking. Pedang yang tajam tiba-tiba lenyap lagi di belakang punggung. Dan ketika sinar lain berkelebat dan sebatang pedang kayu sudah berada di tangan lawannya ini maka si gimbal haukam terkekeh-kekeh. Haha, roboh kau, bocah. Sekarang aku akan mainkan ilmu silatku ini. Sing Wood pedang bergerak, maju membacok namun ternyata berubah di tengah jalan, tidak jadi membacok melainkan menusuk. Dan ketika Xiang Lai menangkis namun pedang berputar arah maka ujung pedang mencukil dan, bahu Xiang Lai robek terkuak. Brad, Xiang Lai terkejut. Tiba-tiba lawan tertawa gembira dan sudah melakukan jurus-jurus aneh, pedang bergulung-gulung dan terkejutlah Xiang Lai ketika dia terdesak. Dan ketika satu tikaman miring kembali menuju lehernya namun ketika dikelit ternyata tiba-tiba berubah menusuk dada maka Xiang Lai kaget bukan main karena ujung pedang tahu-tahu sudah menyentuh dadanya itu. Brad, Xiang Lai kelabahkan. Kalau pedang itu pedang sungguhan dan dia tidak melindungi diri dengan singkang mungkin dadanya sudah berlubang oleh tusukan lawan yang amat lihai. Lawan tertawa terkekeh-kekeh dan pucatlah Xiang Lai ketika pedang kembali berkelebatan menari-nari. Dia benar-benar terdesak dan menangkis tapi pedang selalu menyelinap atau melejit secara tak diduga, selalu mengenai tubuhnya dan rasa sakit atau pedas-pedas. Mulai mengganggu pemuda ini, makelumlah, setiap tusukan atau tikaman pedang meskipun hanya pedang kayu namun singkang yang dimiliki lawan cukup tinggi. Pedang itu sebenarnya tak kalah ampuh dengan pedang sungguhan, hanya tajamnya saja yang berbeda. Dan ketika pedang menyambar-nyambar dan perlahan tetapi pasti Xiang Lai semakin terdesak pucat maka Soateng yang melihat di sana tiba-tiba gelisah. Lompat ke kiri, jaga lambungmu. Soateng mulai berbisik-bisik, mengerahkan ilmunya mengirim suara dari jauh. Jangan tangkis atau pukul pedang itu, Xiang Lai. Banting tubuh ke kanan dan setelah itu tendang si gimbal secara bergulingan. Xiang Lai terkejut. Suara Soateng tiba-tiba menyusup di telinganya, mula-mula mendengung namun akhirnya jelas. Dia melirik dan melihat mulut si nona berkemak kemik, giranglah Xiang Lai dan cepat dia menuruti semua kata-kata ini. Dan karena Soateng mengenal ilmu pedang haukam dan tentu saja tahu jurus-jurus yang dipergunakan paman gurunya itu maka Xiang Lai yang mengikuti semua kata-kata Soateng tiba-tiba mulai dapat meloloskan diri. Benar, dan sekarang ketuk pergelangan lawanmu itu. Awas pedangnya akan memutar ke perut. Xiang Lai membuta. Selama hidup pemuda ini belum berhadapan dengan Giam Lokiam Sud, jadi tak aneh kalau dia terdesak dan bingung oleh gerakan-gerakan pedang yang luar biasa itu. Maka begitu dia mengikuti dan kata-kata Soateng selalu menyelamatkannya dari sambaran-sambaran pedang yang liai dan haukam tertegun. Dan karena pemuda itu tiba-tiba sudah mengetahui ke mana ada akan menyerang maka Xiang Lai terlepas dan kini mulai melakukan serangan-serangannya dengan Sin Reciang itu. Desplat. Hau Kam Terpelanting. Ilmu Silat Karat atau Sin Reciang itu tiba-tiba hidup kembali, pedangnya mengenai tempat kosong dan lengan lawan yang mulur tau-tau sudah berada di depan mukanya. Hau Kam mengelak namun kalah cepat. Dan ketika pundaknya terpukul dan laki-laki itu bergulingan maka untuk selanjutnya Xiang Lai sudah mendesak dan selalu menutup serangan-serangan pedang, menjadikan Giam Lokiam Sud mati kutu. Ketarat. Hau Kam melotot, gusar. Bagaimana sekarang kau tau gerakan-gerakan pedangku, bercah? Kau dapat membaca pikiran orang? Haha. Xiang Lai terbahak, gembira karena petunjuk soat yang benar. Aku memang dapat membaca gerakan-gerakan pedangmu, orang. Aneh. Dan sekarang kau tak dapat merobohkan. Aku. Tak mungkin dan Hau Kam yang memekik sambil menusuk ke kiri tiba-tiba berkelebat dan melakukan jurus yang disebut pedang maut mencari matahari, melakukan gerak berputar dan Xiang Lai terkejut. Seperti biasa dia tak tau kemana pedang itu selanjutnya akan menyerang, karena dia selalu mengandalkan petunjuk soat yang. Dan ketika petunjuk itu datang dan soat yang memerintahkan agar dia menyambut dan mencengkeram pedang, satu perbuatan berbahaya, maka Xiang Lai sudah melakukan itu dan lawan terkejut karena dengan berani pemuda ini menyambut dan mencengkeram. Hai-i-i. Seruan itu menandakan marahnya Hau Kam. Sebenarnya Hau Kam hendak melanjutkan lagi jurus mautnya tadi dengan satu bacokan kebahu. Tapi karena lawan tak mengelak dan justru menyambut pedangnya, menangkap dan siap mencengkeram maka otomatis gerak selanjutnya menjadi gagal, melengking dan mengayun pedangnya dengan ganas. Plak. Xiang Lai mengerahkan ilmu karetnya itu. Pedang adalah pedang kayu, tak perlu dia takut akan ketajamannya. Dan karena tangan karat ini mempunyai gerakan lentur dan otomatis tak berakal terluka maka pedang yang tiba-tiba disambut dan dicengkeram pemuda ini seketika tertangkap. Jangan diadu. Guan Beng menjadi terkejut, kaget melihat sutenya marah dan kehilangan kontrol diri. Apa yang seharusnya tak boleh dilakukan ternyata malah dilakukan sutenya itu. Seharusnya sutenya menarik pedang dan melakukan serangan yang lain saja, jangan melampiaskan hawa marah dengan membiarkan pedang disambut lawan. Dan ketika benar saja pedang tercengkeram dan lengket di tangan karat Xiang Lai tiba-tiba pedang tak dapat ditarik dan terlambat bagi sutenya itu untuk menyelamatkan diri, karena saat itu Xiang Lai sudah melakukan tendangan bawah pusar atas perintah Soareng. Des. Hau Kam mencelat. Kelihayan Xiang Lai dan kepandainya yang sudah mengetahui kemana pedangnya selanjutnya bergerak membuat laki-laki ini mengeluh. Hau Kam penasaran namun berkali-kali serangannya. Gagal. Dan ketika pedangnya tercengkeram dan tak dapat ditarik, karena Xiang Lai membetot dan mengerahkan ilmu karetnya maka tendangan si pemuda tepat sekali mengenai bawah pusarnya, roboh terpelanting dan Hau Kam terguling-guling. Xiang Lai ragu untuk mengerahkan semua tenaganya, karena tendangan itu dapat membunuh lawan. Tapi ketika Hau Kam melompat bangun dan terhuyung dengan mata mendelik, tanda bahwa lawan benar-benar orang yang amat kosan maka Guan Beng berkelebat dan mementak menyerang pemuda itu, mengeluarkan jaring naga. Sute, tangkap pemuda ini dengan jaring naga. Kita bekuk dia. Xiang Lai terkejut. Lawan tiba-tiba menggerakkan kedua tangan menghwantam. Ditangkis tapi tiba-tiba dari kedua lengan itu muncul benang laba-laba yang menggubat dan segera merekat di tangannya. Dan ketika Xiang Lai berteriak kaget karena tangan tak dapat digerakkan, terbungkus dan sebentar saja dililit benang laba-laba itu maka Hau Kam tertawa bergelak dan berkelebat menendang perutnya. Des. Xiang Lai ganti mencelat. Pemuda ini mengeluh dan Soat Eng terkejut. Sekarang Xiang Lai bukan menghadapi permainan pedang lain melainkan silat jaring naga, ilmu silat yang mengeluarkan benang laba-laba itu. Dan karena Soat Eng sendiri justru tertangkap dan roboh oleh ilmu silat ini maka gadis itu tak dapat memberi tahu lagi apa yang harus dilakukan Xiang Lai. Brad Pluck. Xiang Lai berseru keras. Dia sedang bergulingan ketika dikejar dan menerima pukulan itu, berteriak karena Hau Kam tiba-tiba juga mengeluarkan jaring naganya. Si Gimbal ini sudah menyimpan pedang dan tertawa-tawalah lawannya itu oleh kekagetan Xiang Lai. Dan ketika Xiang Lai bingung dan gugup dan Guan Beng berkelebat menyerang lagi maka ratusan atau ribuan benang laba-laba sudah mengurung pemuda ini dari segala penjuru. Kim Sio Chia, tolong. Bantu aku. Soat Eng pucat. Dia tak dapat menolong kalau Guan Beng dan Sutenya sudah mengeluarkan ilmu silat yang aneh itu. Dari sepasang lengan dua orang ini menyambar-nyambar benang-benang aneh yang daya rekatnya kuat. Dan ketika Xiang Lai sibuk namun benang laba-laba. Itu terus mengejar dan mendesaknya akhirnya kaki dan tangan pemuda ini tergubat. Ah, keparat. Xiang Lai memaki. Ini ilmu setan, manusia-manusia busuk. Kalian siluman dan benar-benar iblis. Haha. How come tertawa bergelak. Boleh kau memaki-maki kami, bocah. Tapi sebentar lagi kau mampus. Jangan bunuh. Guan Beng berseru, memperingatkan Sutenya. Tangkap hidup-hidup anak ini, Sute. Aku jadi curiga dan ingin tahu bagaimana dia tahu ilmu pedang kita. Benar, how come teringat, mengangguk berseri. Kau benar, Su Heng. Aku juga jadi penasaran dan ingin tahu bagaimana tiba-tiba dia dapat mengetahui lebih awal semua ilmu silat pedangku tadi dan terkekes. Serta mempergencar serangan-serangannya akhirnya Xiang Lai menjadi sibuk dan kewalahan, tak mampu berkelit lagi ketika benang laba-laba yang keluar dari how come maupun suhengnya itu semakin tebal, mengurung dan sudah menggubat bahu dan leharnya. Dan ketika Xiang Lai tak dapat bergerak karena sudah digubat demikian banyak benang laba-laba akhirnya pemuda itu jatuh berdebok ketika sebuah totokan dilepas Guan Bing. Bluk! Xiang Lai mengeluh. Sekarang pemuda ini tak berdaya dan memaki-makilah dia kepada dua orang lawannya itu. Tapi ketika how come tertawa dan menggaplok mukanya maka pemuda ini mendesis dan melotot. Bocah, jangan macam-macam. Sekarang aku tak tahan mendengar semua makianmu. Nah, ikut baik-baik semua perintah kami lalu menghadapi suhengnya bertanya apa yang harus dilakukan si gimbal how come ini berseru. Dia pakan bocah ini, suheng? Dipanggang atau dia sapi seperti babi disembelih? Hektometer, itu nanti. Sekarang bagaimana dengan tiga tikus busuk itu? Oh, pengemis ini? Haha, lempar mereka ke sungai, suheng. Atau suruh pemuda ini menyeret ketiganya. Tidak. Soat yang tiba-tiba melengking. Kalian telah berjanji untuk melepaskan mereka itu, koaijin. Bebaskan mereka atau aku akan mengamuk. Hektometer, gadis yang binar, how come mengomel, geregetan. Gara-gara siluman betina ini kita jadi repot, suheng. Sebaiknya bocah ini diseret pula. Tidak, suhengnya menggeleng. Kita memang telah berjanji, sute. Sebaiknya mereka dibebaskan dan biar dua anak muda ini saja menjadi tawanan. Kalau begitu biarku tendang mereka dan how come yang sekali lagi menendang sintung lokai dengan marah membentak. Kalian pergi, pengemis busuk. Dan jangan perlihatkan tampang kalian lagi di depanku. Enyah. Sintung lokai mengeluh. Kakek pengemis ini mencelat dan segera dua muridnya menyusul. Kiat ma dan suhengnya mengaduh di tendang si gimbal. Tapi ketika mereka dapat berdiri dan terhuyung bangun maka guru mereka tampak. Ragu-ragu memandang soat tengg yang segera berseru. Kalian jangan di sini. Tak usah khawatir, mereka akan membawaku menghadap ayah ibu. Apa benar kakek ini tak percaya? Hanya orang gila yang berani menemui ayah ibumu, Syochia. Dan lohu tak gampang percaya. Cerwet. How come berkelebat. Kau masih juga pentang mulut. Eh, pergi, pengemis busuk. Atau aku tak dapat menahan sabar dan kau kebunuh, des-des. Sintung lokai menjerit, langsung terbanting empat tombak dan kiat ma serta suhengnya pucat. Mereka melihat guru mereka itu merintih dan tulang pundaknya retak, tak ayal melompat kaget dan menolong guru mereka itu. Dan ketika Soateng kembali berseru dan berkata supaya mereka cepat pergi maka kiat ma menangis dan memanggul gurunya ini. Baiklah, kami pergi, Syochia. Dan maaf bahwa kepandayan kami yang rendah sama sekali tak berguna. Haha, memang tak berguna. How come tertawa bergelak. Kalian cepat enyah, tikus-tikus busuk. Atau kalian kupatahkan kakimu dan menyesal tak dapat pergi lagi. Lusem mengumpat. Suheng kiat ma ini cepat membantu sutenya dan dipondonglah guru mereka itu. Dan ketika mereka pergi dan tersaruk-saruk melangkah maka Soateng lega melihat mereka akhirnya lenyap. Nah, kau, How come membalik, menghadapi tawanannya berdua. Ceritakan bagaimana kau tahu jurus-jurus ilmu pedangku, bocah. Dan, bagaimana kau dapat berkelit sebelum seranganku berikut tiba. Aku yang memberitahu. Soateng tiba-tiba berseru, takut si pemuda disiksa. Pemuda ini tak tahu apa-apa, Khoaijin. Jangan marah kepadanya dan marah-marahlah kepadaku. Apa? How come terbelalak. Kau. Ya, aku. Nah, kau boleh marah kepadaku dan bebaskan pemuda ini. Dia tak tahu apa-apa. Haha. How come tiba-tiba tertawa bergelak, memandang Suhengnya. Bagaimana pendapatmu, Suheng? Apakah bocah ini yang gila atau aku yang tak mengetahui perasaan muda-mudi? Hektometer, mereka jelas telah saling mengenal. Dengan baik. Dan tangan karet pemuda itu. HMM, kau pernah mendengar murid siapa kiranya pemuda ini, Suheng? Apakah ada hubungan dengan Kim Emoweng? Aku tak ada hubungannya dengan Kim Emoweng. Siang Le tiba-tiba berseru. Aku dan puterinya adalah sahabat, Kauai Jin. Kami bukan kerabat melainkan sahabat. Hektometer, sahabat yang istimewa, How come tiba-tiba tertawa mengejek. Dan kau ikut-ikutan memanggil Kauai Jin. Eh, siapa gurumu, anak muda? Berani kau mengatakan siapa gurumu itu agar kami dapat membawa kepalamu ke sana? Dia murid si Ong. Soateng mendahului, coba mengertak. Kalian berani mati menanam permusuhan dengan kami berdua, Kauai Jin. Lepaskan dia dan jangan ganggu lagi. Si Ong kali ini Guan Beng mengerutkan kening. Siapa ini? Di mana tinggalnya? Suhu tinggal di istana hantu. Dan ku minta kalian bebaskan Kim Sochia ini kalau ingin bertemu guruku. Hektometer, istana hantu? Eh, tempat apa itu, anak muda? Di mana? Di Sam Leong Tu. Kalian dapat bertemu guruku kalau minta kuantar. Tapi bebaskan dulu nona ini dan ku bawa ke sana. Tidak, Soateng tiba-tiba berseru marah. Mereka akan membawaku ke ayah ibuku, Xiangli. Jangan dibujuk ke sana dan biar kau saja yang dibebaskan. Tapi aku ingin menolongmu. Aku tak butuh pertolonganmu. Soateng tiba-tiba membentak, memotong. Aku tak ingin hutang budi padamu, Xiangli. Kau lancang dan kini merepotkan aku. Lo, merepotkan pemuda ini tertegun, tak mengerti. Bagaimana bisa begitu? Bagaimana tidak? Soateng marah-marah. Gara-gara kau datang ke sini untuk menolongku maka kau tertangkap, Xiangli. Kalau kau tidak datang kemari dan kita tidak bertemu tentu aku tak harus merasa bersalah kalau bertemu gurumu. Ah, Suhu tak tahu apa-apa. Aku datang karena kebetulan melihat dua orang ini menawanmu. Itulah. Siapa suruh kau datang? Kalau kau tak ke sini dan tak tertangkap tentu aku tak harus. Merasa berhutang budi, Xiangli. Tapi karena gara-gara kau ingin menolongku dan kini tertangkap maka aku merasa berhutang budi. Aku tak bermaksud menghutangkan budi, Xiangli tertegun. Aku menolongmu dengan ikhlas, Nona. Tak usah dipikirkan masalah budi atau tidak. Siapa harus begitu? Memangnya aku orang sesat yang tak harus menghitung kebaikan orang? Yang, keparat, dua kali kau menolongku, Xiangli. Dan dua kali aku jadi gemas padamu. Soat yang tiba-tiba menangis, memaki-maki dan mengepalkan tinjunya dan terbelalaklah pemuda itu. Xiangli bengong dan haukam serta Suhengnya juga tertegun. Tapi ketika haukam tertawa dan terkekeh-kekeh tiba-tiba si gimbal ini melompat. Haha, cinta? Ini gara-gara cinta, Suheng. Kalau bocah laki-laki ini tak mencintai si perempuan tentu dia tak senekat ini. Eh, kau jangan marah-marah kepadanya, si luman cilik. Kau harus berterima kasih kalau dua kali dia sudah menolongmu. Haha, aku jadi ingin melihat kelakuan pemuda ini kalau dia membelamu dan Soat Eng yang seketika menghentikan tangisnya karena mendelik dengan muka merah tiba-tiba terkejut karena haukam si gimbal itu mencengkeramnya. Kau ku seret, dan pemuda ini akan ku gendong dan haukam yang sudah terkekeh menyeret Soat Eng tiba-tiba menyambar dan berkelebat memanggul Xiangli. Suheng, ayo pergi. Kita lanjutkan perjalanan dan Soat Eng yang tentu saja terkejut tapi tidak berdaya tiba-tiba memaki-maki karena bajunya robek-robek, sepanjang. Diseret saja sementara Xiangli juga terkejut. Pemuda ini dipanggul sementara Soat Eng diseret, hal yang membuat pemuda ini marah dan tiba-tiba membenta agar si gimbal itu berhenti. Namun ketika haukam mempercepat larinya dan Soat Eng terpental-pental di tanah berbatu maka Xiangli tiba-tiba menggigit dan menancapkan giginya di punggung si gimbal ini. Iblis kejam, lepaskan gadis itu udah. Dan haukam yang berteriak serta melepas Soat Eng tiba-tiba menampar dan melepas pemuda itu, menendang dan membantinya dan mengeluhlah Xiangli ketika tubuhnya serasa remuk. Dan ketika haukam terbelalak dan melotot marah maka si gimbal ini menyambar Soat Eng dan ganti menyeret Xiangli. Sekarang kau ku hajar. Berani benar menggigit dan Xiangli yang tersentak menahan sakit tiba-tiba sudah ganti diseret sepanjang jalan, kasar di tanah berbatu dan mendesislah pemuda ini menahan sakit. Soat Eng sudah dipanggul dan Xiangli ganti terpental-pental di tanah yang keras. Baju di bagian punggung pemuda itu seketika hancur dan Soat Eng ngeri. Dan ketika si gimbal tertawa-tawa sementara kulit dan tubuh pemuda itu lecet-lecet maka Soat Eng terbelalak tapi bingung di samping marah. Haha, sekarang ku lihat reaksi gadis ini, bocah. Kalau dia tak berteriak-teriak dan menyuruh aku berhenti maka sampai di luar tembok besar kau akan ku siksa. Siksalah. Xiangli menahan sakit, menggigit bibir sampai pecah berdarah. Kau boleh siksa dan bunuh aku, Kouaijin. Asal tidak membunuh atau menyiksa gadis itu. Haha, kau mencintainya? Xiangli tak menjawab, melotot. Dan ketika lawan mengulang pertanyaannya dan berlari semakin kencang maka Soat Eng membentak dan memaki-maki lawannya ini. Tua bangka, kau gila dan benar-benar tidak waras. Tak perlu menanyakan itu kalau tak ingin membuat malu dia. Haha, malu apanya? Eh, aku bertanya karena aku ingin tahu, bocah perempuan. Dan aneh bahwa kau tidak ganti berteriak-teriak menyuruh aku berhenti. Aku, aku tidak sudi. Tapi jangan siksa atau perlakukan dia seperti itu di depan mataku. Haha, kau tak mencintainya? Keparat, kau orang tua bermulut busuk. Haha, kalau begitu ku teruskan siksaanku. Dan baru ku lepas kalau dia atau kau yang minta ampun. Dan Xiangli yang mengeluh diseret cepat akhirnya merintih dan kesakitan, tak dapat mengerahkan sinkang karena tubuhnya dalam keadaan tertotok. Soat Eng akhirnya menutup matuk ketika pemuda itu sudah berlumuran darah. Dan ketika perbuatan haukam semakin kejam dan dia atau Xiangli diminta untuk minta ampun namun mereka sama sekali tak mau menjawab akhirnya si gimbal haukam ini gusar. Kalian sama-sama keras kepala? Tak mau minta ampun agar pemuda ini ku lepaskan. Baik, aku akan terbang semakin cepat, bocah. Dan biar tubuhnya hancur di tanah berbatu. Dan Soat Eng yang menjerit melihat bukti kata-kata itu akhirnya berteriak menyuruh Xiangli minta ampun, memaki-maki Xiangli karena pemuda itu bodoh dan tak tahu diri. Musuh akan melepas dirinya kalau dia mau bicara. Tapi ketika Xiangli tersenyum dan menggeleng kepalanya maka DDG gagah namun kesakitan pemuda ini berkata. Biarlah, biar aku mati, Kim Sio Chia. Aku tak dapat dipaksa dan jangan harap minta ampun. Kalau kau yang mau mintakan ampun terserah, tapi bukan aku. Soat Eng melotot merah padam. Dia bingung dan tentu saja tahu apa yang dimaksud pemuda ini. Hao Kam telah memaksa mereka minta ampun. Xiangli ditantang kegagahannya sedangkan Soat Eng ditantang pernyataan cintanya. Kalau gadis itu mencinta, pemuda ini Hao Kam menghendaki Soat Eng bicara, karena tentu dia akan segera membebaskan. Tapi karena Soat Eng marah dan bingung dan tentu saja paksaan si gimbal itu membuat mukanya merah padam. Akhirnya dia mencoba untuk menutup mulut rapat-rapat, akhirnya memaki Xiangli yang dikata tak tahu diri dan ingin mampus. Dan ketika Xiangli menanggapi semua makiannya itu dengan senyum tenang dan tabah. Akhirnya Soat Eng mulai tak tahan ketika pemuda itu pingsan untuk pertama kalinya. Biarlah, aku boleh mampus, Nona. Asal jangan. Kau yang diseret. Tapi kau akan mampus, tubuh dan tulangmu akan hancur. Tak apa, aku siap berkorban, Nona. Kalau ini untukmu biarlah ku tahan Auge dan Xiang. Lei yang berlumuran darah mengeluh perlahan tiba-tiba tak dapat melanjutkan bicaranya lagi. Pingsan dan Hau Kam menyeretnya terus tertawa-tawa, tak peduli. Soat Eng menggigit bibir dan akhirnya menangis. Dan ketika Xiangli sadar tapi pingsan sampai tiga empat kali akhirnya gadis ini berteriak. Berhenti, lepaskan dia. Jangan seret lagi. Aku, aku mencintainya dan Hau Kam yang tertawa bergelak menghentikan larinya tiba-tiba melepas. Xiangli yang segera terguling reboh, mengeluh namun pemuda itu berseri-seri memandang Soat Eng. Gadis itu di sana terseduh-seduh dan si gimbal ini berjingkrak girang, merasa kemenangannya dan tak peduli ketika sejak tadi Sohengnya menegur dan membentak, dikejar tapi dia justru berlari semakin kencang. Dan ketika Soat Eng mengakui cintanya dan berhasil dipaksa. Mintakan ampun akhirnya si gimbal Hau Kam ini menari-nari. Haha, benar, benar, Soheng. Dua sejoli ini sebenarnya saling mencinta. Lihat, gadis ini akhirnya tak tahan dan mengaku juga. Bukankah tebakanku tepat? Haha, kalau tadi-tadi siluman betina ini mengaku tentu si pemuda tak perlu kusiksa. Ah, perempuan memang aneh dan minta dipaksa dulu. Hau Kam yang tertawa-tawa merasa berhasil lalu berkelebat dan menolong Xiangli. Kau dengar kata-katanya serunya terkekeh. Bocah perempuan itu akhirnya jatuh ke tanganku, anak muda. Dia kalah, mengaku. Dan sekarang aku harus mengobatimu dan Xiangli yang diurut serta dibalur lalu diberi obat. Tetapi pemuda itu sendiri tak menghiraukan semua pekerjaan si gimbal ini, berseri-seri dan bahagia sekali memandang Soh Ateng. Gadis itu menangis tapi melotot padanya. Dan ketika Xiangli tersenyum dan mengangguk terima kasih tiba-tiba Soh Ateng mendamprat, mempergunakan ilmunya Coan Injibit. Xiangli, jangan girang oleh pernyataanku ini. Aku hanya berpura-pura. Aku hanya ingin membalas budimu. Setelah bebas tentu aku akan berhitungan lagi denganmu. Hektometer pemuda ini mendesah, metu, tiba-tiba muram. Kau tetap memusuhiku, Kim Siu Chia. Kau, kau hanya dusa belaka. Memangnya aku sungguh-sungguh. Cih, manusia sesat macam dirimu tak mungkin ku cinta, Xiangli. Tengok dirimu itu dan jangan merasa besar kepala. Xiangli tertegun. Dia telah selesai diobati dan haukam kini memanggulnya, menepuk-nepuk pinggulnya. Dan ketika laki-laki itu tertawa dan berkata bahwa mulai sekarang dia tak akan diseret lagi maka haukam menendang Soateng pada Suhengnya. Pemuda ini harus kurawat, aku akan menebus dosa. Haha, terima bocah perempuan ini, Suheng. Dan sekarang kita masing-masing mendapat seorang. Guan Beng menggeleng-geleng kepala. Untuk kedua kali dia menerima gadis itu, memanggulnya. Dan ketika Sutehnya berkelebat dan minta agar mereka pergi lagi maka dia mengangguk dan berseru. Baik, tapi jangan siksa lagi dua anak muda ini, Suteh. Aku tak suka kau membuat gadis ini menangis. Kalau kau melanggar dan tidak mendengar kata-kataku maaf saja bahwa kau akanku hajar. Haha, boleh. Kali ini aku menurut dan haukam yang berkelebat membawa siang leh akhirnya tertawa dan tidak melihat pertengkaran tadi, tak melihat muka Soateng yang merah dan siang leh yang murung. Murid Si Ong ini terpukul bahwa dia dinyatakan orang susat, tak layak mencinta gadis seperti Soateng karena putri pendekar rambut emas itu adalah gadis baik-baik, bukan seperti dia yang murid seorang kakek iblis, bahkan gurunya telah membunuh kakek gadis itu, Hubeng Kuiat Tohutai Hiap Si Jago Pedang. Dan ketika siang leh menggigit bibir dan menunduk di gendongan lawannya ini maka Guan Beng di sana juga berkelebat dan menyusul Sutehnya, terbang dan menuju tempat pendekar rambut emas. SF. Di luar tembok besar, di sebuah lembah yang sunyi. Dua orang duduk bersila dan masing-masing tampak memusatkan perhatian pada samadhi, duduk tak bergeming tapi yang di sebelah kiri, seorang wanita cantik berusia empat puluhan tampak gelisah, tak tenang duduknya. Dan ketika dua jam mereka bersila namun wanita ini tak dapat memusatkan diri akhirnya wanita itu terisak dan gemetar, memanggil laki-laki yang duduk di sebelah kanannya itu. Suamiku, aku tak berhasil. Bangunlah, aku gagal. Laki-laki itu membuka mata. Dia terkejut dan mengerutkan kening ketika melihat si wanita menangis, menguguk dan akhirnya menubruk dirinya, terseduh-seduh. Dan ketika laki-laki itu terguncang namun cepat dapat menguasai dirinya maka laki-laki ini, yang bukan lain pendekar rambut emas adanya mengusap rambut istrinya itu, yang bukan lain adalah Swap Lian. Hektometer, ada apa lagi, Nyocu? Kau gagal bersama di? Benar, aku, aku tak tenang. Aku teringat. Anak-anak, Hektometer, sudah berkali-kali kau nyatakan ini. Dan sudah ku bilang pula bahwa kita tak perlu khawatir. Kenapa kau tak dapat mengendalikan dirimu, Nyocu? Kenapa kau berlebih-lebihan begini? Tenanglah, aku akan mengikuti apa kehendakmu bila kau ingin aku mencari mereka. Aku, aku tak dapat terlalu lama tak bertemu anak-anakku. Aku cemas akan nasib mereka ah, kita harus mencari mereka, suamiku. Dan Tai Leong sudah setahun ini tak pulang. Ya, dan So Ateng juga. Tapi aku tak khawatir. Aku tak merasakan apa-apa. Ah, kau lelaki tak merasakan dokanya ibu, suamiku. Kau tak tahu perasaan perempuan. Kau selalu menghiburku tapi aku tak merasa tenteram. Aku ingin meninggalkan tempat ini, apalagi setelah kau bicara tentang tegurah itu. Hektometer, tenang, seng suami, pendekar rambut emas tiba-tiba bangkit berdiri. Aku merasa getaran sesuatu mendekatiku, Nyocu. Ada orang akan datang menemui kita. Si Ong Seng istri meloncat bangun, tiba-tiba beringas, cuping telinganya bergerak naik. Turun. Aku juga merasakan itu, suamiku. Dan, ah, agaknya membawa Eng Ji, anak Eng. Seng suami menoleh ke kiri. Dari sana getaran itu dia tangkap, seng istri menyusul dan tertegunlah pendekar rambut emas melihat dua bayangan mendekati mereka. Dua bayangan itu masih jauh dan jaraknya barangkali masih ratusan li, satu atau dua jam. Kalau melakukan perjalanan dengan berlari cepat, itu pun sudah mempergunakan ilmu meringankan tubuh seperti Jing Sian Eng atau Cui Sian Gin Kang. Dan ketika istrinya juga tertegun dan terbelalak ke depan, melihat bayangan samar-samar itu maka mereka menoleh dan saling pandang. Aku melihat dua orang laki-laki, seorang di antaranya membawa Eng Ji. Hektometer, dan bagaimana yang satu itu, Nyur Chu? Yang satu memanggul seorang pemuda. Aku juga melihatnya. Tapi mereka masih jauh. Hektometer, benar. Dan mereka bukan si Ong. Apa yang kau lihat lagi, isteriku? Kau dapat melihat siapa pemuda yang dipanggul itu? Dia, dia siang le, murid kakek iblis itu. Ah, siapa dua laki-laki ini, suamiku? Kau mengenalnya? Hektometer, masih terlalu jauh. Dan mereka mendatangi tempat kita, sengaja. Ah, ini gutaran yang kutangkap itu, Nyur Chu. Kita kedatangan tamu tapi mereka tak ku kenal. Hektometer, benar dan aku harus mencari Anji, Anak Andan Swatlian yang bersuit melengking nyaring tiba-tiba memanggil seorang anak laki-laki yang tiba-tiba berkelebat datang. Anak ini masih berusia 2-3 tahun namun gerak. Geriknya gesit. Dialah Bengan, putra terkecil pendekar rambut emas ini bersama istrinya. Dan ketika anak itu muncul dan di bahunya terpanggul seekor kijang besar maka Swatlian berseri dan berkelebat menyambar anak laki-lakinya itu, bocah yang mengagumkan karena sekecil itu sudah dapat berburu dan mendapatkan seekor rusa besar. Anji, kau tak apa-apa. Kau mendapatkan. Buruanmu. Ah, anak ini mengomel, cemberut. Aku belum puas, ibu. Kau mengganggu ku. Suitanmu membuat seekor harimau belang lari dari incaranku. Tapi kau sudah mendapatkan rusa besar ini. Tidak, yang ku incar adalah si raja hutan itu. Ibu. Aku meletakkan rusa ini dan hampir saja. Disambar si harimau loreng. Tapi kau membuatnya terkejut, dan aku gagal mendapatkan buruanku yang lebih besar lagi. Hektometer, maaf. Si ibu bersinar-sinar, mencium pipi anaknya ini. Harimau itu dapat kau cari lagi, Anji. Ibu memanggil karena ada bahaya datang mengancam. Ibu tak ingin kau jauh dari sini. Siapa yang datang mengganggu? Si Ong. Hektometer, aku tak takut, ibu. Kalau dia datang biarlah di aku hadapi dan ingin ku balas kejahatannya dulu ketika berani mengganggu ku. Tidak, seng ibu tertawa, tagum. Bukan si Ong, Beng An. Tapi orang lain yang belum ibu kenal. Mereka sebentar lagi datang dan kau dekat-dekat tayah ibumu di sini. Hektometer, pendekar rambut emas bicara, menyambung. Apa yang dikata ibumu benar, Anji? Dua orang akan menemui kita dan mereka membawa encimu. Kau berjaga-jagalah dan dekat-dekat di sini. Enci eng-eng? Beng An terbelalak, tiba-tiba marah. Mereka menawan enci dan datang ke sini, ayah. Keparat, di mana mereka itu dan biar kulabrak. Hektometer, kau jangan terlampau sembrono. Kalau encimu dapat ditangkap orang dan kini dibawa ke sini tentu orang itu lihai. Jangan terlalu pemberani, Anji. Aku tidak melarangmu tapi sikap hati-hati harus selalu kau tanamkan. Dan ibu tak ingin kau ikut campur. Kau anak kecil diam saja di sini dan lihat saja apa yang akan ayah ibumu lakukan. Jangan membantah. Suat Lian merangkul pundak. Anaknya ini, kagum dan jelas gembira karena anaknya itu begitu pemberani. Beng An setelah mulai besar memang menunjukkan watak-watak yang berani. Ditunjang oleh ayah ibunya yang hebat. Anak laki-laki ini memang berkembang amat pesat. Latihan-latihan ilmu silat yang diberikan padanya dipelajarinya dengan cepat. Anak ini sudah dapat berburu dan merobohkan harimau-harimau dewasa, bahkan orang pun dia tak takut dan lawan sebangsa pengawal tentu dengan mudah dia robohkan. Hasil didikan atau gemblengan ayah ibu ini, yang memang hebat dan amat lihai. Dan ketika hari itu ayah ibunya duduk bersama di dan dia berburu, maka sebentar saja sekor rusa sudah didapat. Tapi sayang ayah ibunya akhirnya memanggil. Terima kasih telah menonton!